Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision Ethics Jadi di warung kopi ini teman-teman kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan dunia kripto karansi Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain dan berkecimpung di dunia kripto baik Anda sebagai seorang investor maupun sebagai seorang trader saya mengundang Anda untuk mampir nongkrong-nongkrong sambil ngopi kita bisa ngobrol-ngobrol di semua komentar yang ada di video-video di warung kopi kripto Tarakan Vision Ethics Oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang sebuah artikel menarik ini ada sebuah artikel yang ditulis oleh Newsway jadi dalam sebuah cuitan di Twitter yang memprovokasi pemikiran ini ada sebuah akun Twitter yang bernama Web3King jadi ini adalah seorang anggota antusias komunitas Pi Network dia mengajukan pertanyaan apakah sejarah Bitcoin akan terulang dalam konteks Pi Network teman-teman jadi seiring dengan terus meningkatnya momentum Pi Network dan menarik perhatian beragam pengguna perbandingan dengan perjalanan luar biasa Bitcoin itu menjadi sesuatu yang sifatnya umum teman-teman jadi akun yang bernama Web3King ini yang dikenal aktif dalam ruang mata uang kripto mengajukan pertanyaan tersebut di halaman Twitternya ini memicu diskusi dan spekulasi diantara para penggemar Pi Network teman-teman jadi kalau kita lihat di tulisan artikel ini tuitan tersebut memunculkan kemungkinan menarik adanya keterkaitan antara Bitcoin dan Pi Network teman-teman Bitcoin ini adalah mata uang digital terdesentralisasi pertama di dunia teman-teman ini telah mengalami sejarah yang penuh dengan gejolak dan peristiwa sejak awal penciptaannya jadi nilainya telah mengalami fluktuasi signifikan menarik baik bagi para skeptis maupun pendukung yang fanatik teman-teman kita tahu jadi Pi Network ini hari ini ini mengalami nasib yang sama seperti Bitcoin jadi banyak orang yang fanatik terhadap Pi Network tetapi tidak sedikit orang yang nyinyir dengan keberadaan Pi Network teman-teman jadi inilah sejarah berulang kembali dalam persoalan ini teman-teman jadi ada yang fanatik dan banyak juga yang skeptis bahkan menghina kehadiran Bitcoin di masa lalu dan hari ini kehadiran Pi Network banyak sekali pihak-pihak yang menghina dan mencibir bahkan para pemain di dalam Pi Network yang kita kenal dengan nama para pionir tidak sedikit yang mengalami cibiran bahkan hinaan sebagai orang-orang yang didefinisikan sebagai kaum halu teman-teman jadi Bitcoin di awal-awal sama dengan Pi Network orang-orang yang bermain di Bitcoin itu dikatakan di masa lalu sebagai kaum halu jadi orang-orang yang terlibat dalam halusinasi tetapi sejarah melihat hari ini orang-orang yang kita sebut sebagai kaum halu ini mencetak profit luar biasa Bitcoin bahkan pernah menembus angka 900 juta teman-teman secara rupiah oke teman-teman sebagai mata uang kripto yang paling banyak dikenal dan banyak diadopsi Bitcoin telah meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan dalam dunia keuangan teman-teman ketika mempertimbangkan pertanyaan yang diajukan oleh webtricking penting untuk mengkaji pemain kunci dan peristiwa dari sejarah Bitcoin yang mungkin memberikan wawasan tentang lintasan masa depan Pi Network teman-teman jadi pendiri dari Bitcoin ini teman-teman ini adalah bernama Satoshi Nakamoto jadi pencipta Bitcoin yang menggunakan nama samaran ini identitasnya masih belum diketahui dia telah meletakkan dasar bagi revolusi mata uang kripto visi dari Nakamoto dan dokumen putih Bitcoin yang revolusioner yang diterbitkan pada tahun 2008 sering dikutip sebagai pendorong pertumbuhan dan perkembangan seluruh industri mata uang kripto teman-teman kemudian kita melihat dalam sejarah Bitcoin pendukung dan pelopor awal ini memainkan peran penting dalam mempromosikan mata uang kripto ini teman-teman mereka menambang koin dan melakukan advokasi tentang potensi dari Bitcoin jadi sama dengan hari ini kita lihat bahwa banyak para pionir awal yang memainkan peran penting dalam mempromosikan Pi Network kemudian menambang Pi Network dan melakukan edukasi tentang potensi dari Pi Network kita kenal dalam sejarah bahwa dulu ada seorang pria bernama Laszlo Hanyes ini teman-teman ini telah untuk di awal itu menggunakan 10.000 Bitcoin untuk membeli 2 buah loyang pizza teman-teman jadi pada saat itu Bitcoin memang tidak ada harga sama dengan Pi Network hari ini teman-teman kemudian dalam perjalanan sejarahnya Bitcoin ditandai oleh fluktuasi harga yang sangat signifikan teman-teman kemudian juga kita tahu bahwa untuk regulasi seiring dengan popularitas Bitcoin yang semakin meningkat kerangka regulasi di seluruh dunia beradaptasi untuk mengakomodasi mata uang kripto teman-teman jadi lanskap regulasi yang terus berkembang itu telah membentuk cara pandang perdagangan dan adopsi mata uang kripto secara global masa depan dari Pi Network juga mungkin dipengaruhi oleh perkembangan regulasi di ruang mata uang kripto teman-teman kemudian kita tahu bahwa selama bertahun-tahun Bitcoin telah menghadirkan kemajuan teknologi yang signifikan termasuk solusi skalabilitas peningkatan jaringan dan peningkatan efisiensi penambangan teman-teman jadi kemajuan ini telah berkontribusi pada ketahanan Bitcoin dan potensinya untuk diadopsi secara luas meskipun Pi Network dan Bitcoin memiliki beberapa kesamaan sebagai mata uang kripto seperti prinsip desentralisasi dan pertumbuhan yang didorong oleh komunitas penting untuk mendekati segala aspek perbandingan atau prediksi dengan hati-hati teman-teman kesuksesan dan lintasan dari Pi Network ini akan bergantung pada keadaan uniknya termasuk basis pengguna perkembangan teknologi pertimbangan regulasi dan permintaan pasar teman-teman kemudian seiring dengan terus berkembangnya Pi Network para penggemar dan pakar industri akan secara cermat memantau perkembangan dari Pi Network teman-teman mereka akan mencari tanda-tanda apakah Pi Network akan mengikuti jalur yang mirip dengan perjalanan sejarah Bitcoin teman-teman jadi hanya waktu yang akan menunjukkan sejauh mana Pi Network dapat menyerupai atau berbeda dari pengalaman Bitcoin dalam dunia dalam dunia dinamis di mata uang kripto teman-teman ini Pi Network sedang membentuk jalannya sendiri dan tahun-tahun mendatang akan menjadi penting dalam menentukan tempatnya dalam melanskap mata uang kripto secara lebih luas oke teman-teman demikian untuk update informasi ini tentang pemikiran para pionir dalam membandingkan antara sejarah Bitcoin dan Pi Network hari ini kita tahu bahwa Pi Network banyak sekali para pionir yang fanatik terhadap Pi Network dan tidak sedikit para skeptis yang menyinyir terhadap keberadaan Pi Network jadi sama dengan kasus Bitcoin di masa lalu ada kaum nyinyir dan ada juga kaum militan yang memperjuangkan Bitcoin oke sekarang pertanyaannya apakah teman-teman termasuk orang yang meyakini bahwa Pi Network akan mengulangi sejarah Bitcoin silakan komentar di kolom komentar yang ada di video ini sekian dari saya semoga menambah literasi dan wawasan bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.